Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini ketemu lagi dengan Ris edukasi Kali ini kita membahas Menghitung gaji atau upah karyawan pabrik Dalam akutansi biaya Salah satu contoh bagaimana kita cara menghitung Karyawan itu adalah Eko Seorang karyawan pabrik PT. Amarta Ia memiliki jam kerja 150 jam dengan tarif upah Rp75.000 per jam Besaran iuran asuransi dan iuran pensiun Masing-masing adalah 4% dan 6% Berarti besar iuran yang harus dibayar Ada iuran asuransi dan iuran pensiun Perusahaan memberikan tunjangan asuransi dan pensiun Masing-masing 50 cent dari iuran asuransi Dan iuran pensiun tersebut Berarti perusahaan itu memberikan karyawan Tunjangan asuransi dan pensiun sebesar 50% dari iuran yang dibayar ke pihak asuransi maupun dana pensiun Nah diminta kita untuk menghitung jumlah penghasilan Eko Berapa penghasilan bersih Eko Membuat mencatat penggajian dan upah Ya kita mencatat pengakuan gaji dan upah Yang keempat kita diminta untuk mencatat distribusi gaji dan upah Yang kelima kita diminta mencatat pada saat pembayaran gaji dan upah Nah langkah pertama kita perlu untuk menghitung Atau sering disebut penyelesaian kasus Kita pertama kita hitung jumlah penghasilan Eko Nah upah adalah tadi Eko bekerja sebanyak 150 jam dengan tarif 75 ribu Berarti 150 jam dikali dengan 75 ribu Dapatlah 11.250.000 upah dari Eko Kemudian perusahaan memberikan tunjian asuransi yaitu 50% dikali 4% dikali dengan 11.250.000 Dapatlah 225.000 itu tunjangan yang diberikan oleh perusahaan Kemudian kita hitung tunjian pensiun 50% dikali 6% dikali dengan gaji upah Yaitu 11.250.000 Dapatlah tunjangan yang diberikan oleh perusahaan itu adalah 337.500 Berarti jumlah penghasilan Eko adalah 11.800.000 12.500 Kita jumlah dari 11.250.000 Ditambah dengan 225.000 Ditambah 337.500 Berarti besaran penghasilan yang diterima Eko dalam bulan tersebut adalah 11.812.500 Kemudian berapa penghasilan bersih Eko kita hitung lagi Tadi kita sudah dapat penghasilan brutonya sebesar 11.812.500 Kemudian kita potong dengan yuran asuransi 4% dari penghasilan sebesar 450.000 Potong lagi dengan yuran pensiunnya sebesar 6% dikali dengan penghasilan 11.250.000 Dapatlah 675.000 Berarti total penghasilan Eko yang dibawa pulang ke rumah atau masuk ke rekeningnya adalah 10.687.500 Inilah penghasilan bersih yang diterima Eko 10.687.500 Inilah yang dia terima Nah, bagi petugas PAPRI Dia akan mencatat sebagai jurnal pengakuan gaji dan upah Saat penghitungan Kita akan mencatat di debit gaji dan upah 11.812.500 Kemudian kita catat di kredit Hutang gaji dan upah 11.250.000 Iuran asuransi 225.000 Iuran Hutang-huran pensiun 337.500 Ini pada saat kita mencatat atau menghitung Kita bukukan di Pembukuan pabrik atau pembukuan perusahaan Kemudian kita catat jurnal distribusi Gaji tadi atau upah tadi Distribusikan kepada Atau ke dalam Barang dalam proses Karena karyawan itu merupakan Karyawan langsung Atau tenaga kerja langsung Menjadi biaya tenaga kerja langsung Di dalam perusahaan Dan dia merupakan bagian nantinya Dari unsur produksi Atau unsur harga pokok produksi Saya dicatat Barang dalam proses Debit besar 11.250.000 Biaya overhead pabrik Sesungguhnya adalah 562.500.000 Ini merupakan Biaya overhead sesungguhnya Karena masih dalam Tarap penghitungan Biaya overhead dalam satu bulan Gaji dan upah Tadi catat kredit adalah 11.800.000 12.500.000 Pada saat gaji dibayar Atau ditransfer Ke rekening masing-masing Karyawan Atau ke rekeningnya Eko Maka dicatatlah Hutang dibayar Nah hutang dibayar Gaji dan upah adalah Hutang dibayar Gaji dan upah Di catat debit 11.250.000 Hutang asuransi Yuran asuransi kita bayar Oleh perusahaan Adalah 225.000 Dan Hutang yuran pensiun Adalah 337.500 Kemudian kita catat Di sebelah Kredit adalah Yang kita keluarkan Ada 11.800.000 12.500 Inilah Jurnal pencatatan Dari Penghitungan Gaji Karyawan Pabrik Atau Sering juga disebut Biaya Tenaga kerja langsung Yang dibebankan Kedalam harga pokok Sampai disini Pembahasan kita Ya Tentang Bagaimana Menghitung Penghasilan Atau Gaji Atau Upah Karyawan Pabrik Yang menjadi Unsur Biaya Di dalam Harga Pokok Sisi Biaya Tenaga kerja langsung Tapi sebelum Mengakhiri Nonton video ini Jangan lupa ya Teman-teman Like Subscribe Dan bunyikan loncengnya Dan share Kepada teman-temannya Thank you for watching Kepada teman-temannya Kepada teman-temannya